Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Potret kemesraan Gus Ikdam dan Ning Nila Terungkap kisah cinta yang tak lepas dari peran ibunda Tak segan tampil romantis di depan publik Gus Ikdam masih terus viral dan mewarnai timelin sosial media Bukan cuma ceramahnya Tapi kemesraan Gus Ikdam dengan sang istri juga diacungi jempol oleh publik Baru-baru ini terungkap awal kisah cinta mereka Gus Ikdam dan Ning Nila bisa dibilang pasangan yang harmonis Bahkan saat sedang berceramah pun Gus Ikdam tak segan sesekali memuji sang istri Di mata Gus Ikdam Ning Nila tidak hanya sosok yang cantik tapi juga sabar Sekadar menggandeng tangan hingga mencium kening Ning Nila Semua itu dilakukan dengan senang hati oleh Gus Ikdam di hadapan jamaah Baru-baru ini terungkap juga kisah cinta mereka Awalnya, Gus Dalhar, kakak Gus Ikdam menyarankan Gus Ikdam untuk lekas menikah mengingat usianya yang sudah 27 tahun Kala itu, Gus Ikdam memang begitu fokus pada jamaahnya yang masih berjumlah 70 orang Dihawatirkan ia terlalu sibuk dengan itu sampai-sampai lupa menikah Gus Ikdam pun akhirnya menghadap pada sang ibu dan mengutarakan keinginan menikah Ibunda Gus Ikdam Hejnyailamatul walidahholid Mengaku ingin menantu seorang anak kiai Ibunda Gus Ikdam ingin menantu anak seorang kiai Karena diharapkan bisa turut mengurus pondok pesantren mereka yang berada di belitar itu Gus Ikdam pun memanjatkan doa agar Tuhan memberikannya jodoh sesuai harapan sang ibu Benar saja, akhirnya ia menikah dengan Ning Nila yang merupakan putri dari Kiai Haji Tohawidodo Zaini Munawir Alam, Kiai Haji Tohawidodo Zaini Munawir adalah salah satu kiai besar dan sangat dihormati di pondok pesantren Lirboyo, Kediri Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh